Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Ya kita bersabar untuk mencoba mengepung masalah ini dari berbagai sudut secara singkat. Pertama, pasti tidak ada tidur adalah baik. Segala sesuatu itu baik dan buruk tergantung ruangnya, waktunya, konteksnya, suasananya, dan seterusnya. Sama dengan makan dalam keadaan sangat kenyang, makan itu yang tidak baik. Dalam keadaan sangat lapar, tidak makan yang tidak baik. Tidur juga begitu. Setiap subuh kita mendengar as-salatu khairum minan na'um. Sholat itu lebih baik dari tidur. Berarti tidur itu baik, cuma sholat lebih baik. Nah cuman masalahnya tidur yang bagaimana yang baik. Saya ngantor puasa Ramadan, jam setengah sepuluh ngantor, saya tidur. Terus saya dikertak sama bos saya, terus saya bilang lupa tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Boleh ngomong begitu, tapi harus siap untuk memperdebatkan konteksnya. Sebab yang disebut tidur juga tidak hanya bahwa Anda memujamkan mata, terus menghilangkan kesadaran. Tidur itu bermacam-macam. Tidur itu luar biasa banyak ilmunya. Bahwa saya kemarin itu tidur sampai 6 jam, biasanya 2 jam. Itu saya dapat pahala. Karena ketika saya tidur itu banyak orang mencuri lah, saya tidak. Jadi kadang-kadang tidur itu menguntungkan. Tapi begitu saya berada dalam satu komitmen untuk tidak tidur pada jam tertentu, misalnya karena kantor dan sebagainya, maka begitu saya tidur pada saat itu, tidak bisa kita sebut baik. Nah jadi di sini ini peluang bagi kita untuk memasuki pintu makna tidur ini secara seluas-luasnya. Dan ini tidak bisa kita bicarakan dalam waktu 1-2 menit. Tapi tidur pun ternyata adalah satu ilmu yang luar biasa. Terima kasih.